Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Untuk segera membahas, sekaligus juga memutuskan Undang-Undang Desa yang baru hasil revisi dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. Ini mengembalikan dana desa yang sudah diambil oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2020. Atau yang kita sebut sebagai Undang-Undang Darurat Pandemi. Soal masa jabatan ini yang paling seru, masa jabatan kumpulan desa. Kemudian juga hak-hak perangkat desa ini. Soal status ini ribut terus nih. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah soal hak. Dan perangkat desa nggak perlu diusulkan oleh kepala desa, diangkat oleh Bapak. Ini konyol nih, konyol, sangat konyol. Halo Bapak-Ibu sahabat Negeri Banget, Bapak-Ibu Merah. Nah, sebagaimana cuplikan video yang kami sampaikan di awal tadi dari Bapak Suturuh Ekunian Nanto, beliau ada pemerhati desa yang sama-sama kita tahu. Saat ini begitu beliau sangat memberikan aspirasi dan kontribusi untuk lahirnya Undang-Undang desa dan juga perubahan Undang-Undang desa yang kedua ini. Nah, pada saat ini Repisi Undang-Undang desa, konon kabarnya sedang dibahas oleh DPRI dan sudah masuk ke meja DPRI, yaitu yang akan membahas nanti badan legislatif atau balik DPRI. dan ini tentu menjadi momen yang sangat berharga bagi kepala desa dan perangkat desa dengan perjuangan mereka beberapa bulan dan tahun belakangan ini tentang perubahan Repisi Undang-Undang desa. Nah, oleh sebetulnya Bapak-Ibu untuk mengetahui lebih jauh apa yang disampaikan oleh Bapak Suturuh Ekunian Nanto tentang momen politik Repisi Undang-Undang desa atau perubahan Undang-Undang desa yang kedua ini. Nah, oleh sebetulnya, sebelum kita simak, silakan like, komen, dan subscribe channel Negeri Banget, channel inovatif, inspiratif menuju desa berkelanjutan. Yuk kita simak videonya sampai selesai dan memberikan komentar yang positif. Para sahabat desa, revisi Undang-Undang desa sekarang sedang on fire. Lagi ganas-ganasnya. Saya mengapresiasi kerja-kerja politik yang dilakukan oleh KAPDESI, oleh desa bersatu, oleh para denus antara yang dan lain-lain yang melakukan tekanan kepada DPR untuk segera membahas sekaligus juga memutuskan Undang-Undang desa yang baru hasil revisi dari Undang-Undang nombor 6 tahun 2014. Saya sejak awal sudah banyak berbicara, entah di video ini, di channel ini, maupun dengan teman-teman. Saya biasa melakukan komunikasi dengan NAPDESI, dengan PAPDESI, dengan PPDI, DPN, DPP, maupun KDESI Indonesia bersatu, termasuk juga aliansi Kepala Desa Seluruh Indonesia atau Aksi ya. Jadi, poin yang mau saya katakan, itu penting bagi desa itu untuk memanfaatkan momentum politik. kesempatan untuk melakukan negosiasi, melakukan tekanan karena nanti menjelang pemilu, pasti para petinggi, para elit politik itu akan butuh desa, butuh Kepala Desa, butuh Perangkat Desa, dan lain-lain. Dan ini saya kira mengingatkan pengalaman dulu, tahun 2011 ada para Denus Antara yang melakukan tekanan terus-menerus kepada pemerintah. Tanpa perjuangan mereka, dulu Undang-Undang Desa ini tidak dibahas dan mungkin juga tidak lahir. Jadi, saya apresiasi mereka. Perkara Kepala Desa itu terpecah-pecah. Tidak ada yang ikut satu, ikut dua, ikut tiga itu tidak jadi soal, tidak ada masalah bagi saya, karena memang itu ya momentumnya ya itu. Tapi seawal saya sampaikan kepada mereka, pilihan teman-teman bisa berbeda, tetapi kepentingan desa ini lah yang memang harus diperjuangkan. Ada kepentingan desa secara kolektif, juga ada kepentingan Kepala Desa, Perangkat Desa. Pokoknya disampaikan entah itu masa jabatan, kesejahteraan, status, hak, Perangkat Desa. Saya terus-menerus juga mendorong Perangkat Desa harus berpolitik. Jadi, tidak usah ngomong neutralitas itu absurd gitu ya. Tetapi kalau otoritas hukum mau mempersoalkan itu, ya itu urusan mereka. Tetapi ini ranah politik yang memang harus direbut oleh Kepala Desa, oleh Perangkat Desa, karena memang selama ini ya desa itu tidak memperoleh tempat yang memadai. Meskipun itu realitas bahwa negara itu butuh desa. Sekurang-kurangnya negara telah memperalat, memanfaatkan desa untuk target-target proyek dari atas. Tetapi hak-hak mereka, hak Kepala Desa, hak Perangkat Desa itu tidak diperhatikan dengan baik. Dan oleh karena itu, kesempatan politik ini memang harus dimanfaatkan. Bisa disebut momentum politik atau dalam teori gerakan sosial namanya struktur kesempatan politik yang membuat mereka di atas angin, bisa punya kartu truf. Dengan sedikit ancaman, itu tidak jadi soal. Kalau ada rame-rame bakar ban itu hal yang biasa, jalan terus saja. Saya apresiasi, sebaliknya saya juga mengapresiasi DPR, lebih khusus Ketua DPR Ibu Puan Maharani, yang memberikan tempat yang baik. Kemudian ada kesepakatan antara DPR dengan Asosiasi Desa untuk membahas, memutuskan Undang-Undang Desa sebelum pemilu ini diiklar. Dan ini sudah berjalan juga, ada konsensus, kesepakatan membentuk tim poja bersama untuk membahas. Dan silakan itu dikelola dengan baik. Tentu kita orang di luar cuma bisa memberikan pandangan dari luar, tidak masuk ke dalam. Jadi saya apresiasi ini kesempatan ya. Jadi artinya ini juga kredit untuk BDI Perjuangan, melalui Ibu Puan dengan memberikan tempat yang baik bagi desa. Karena selama ini ada tudingan dari para kepala desa bahwa BDIP ini ingin menunda. atau karena abdesi dengan Indonesia Bersatu sudah ditangkap pihak lain, kemudian ini kan bisa saja ketinggalan kereta. Jadi ini maksudnya semuanya sama-sama menang. Seluruh partai, seluruh fraksi, sama seperti dulu. Jadi tidak kehilangan muka, semuanya memperoleh tempat yang akan dihormati oleh kepala desa dan perangkat desa. Jadi jangan sampai ada pihak-pihak yang dituding nge-prank atau memberikan PHP ya. Meskipun itu pengalaman kayak begitu ya, itu hal yang biasa sering terjadi. Dan hal yang biasa juga ketika ada gerakan itu selalu muncul ini, freerider, penumpang-penumpang gelap yang memanfaatkan itu yang biasa dan karena itu strategi gerakan penting untuk memperhatikan itu. Jangan sampai justru nanti para kepala desa ini yang bergerak malah justru korban. Memperoleh korban yang tidak menarik, yang nanti akan terkait dengan isi atau substansi undang-undang desa yang baru. Saya akan menyampaikan tiga poin level, tiga kelas ya, meskipun kalau soal isu ya bisa macam-macam. Kelas yang paling bawah, kelas tiga, ini mengembalikan dana desa yang sudah diambil oleh undang-undang nomor dua tahun 2020, atau yang kita sebut sebagai undang-undang darurat pandemi. Pandemi sudah selesai, darurat itu sudah selesai, meskipun ya tetap saja ada para pihak yang selalu melakukan normalisasi atas darurat. Karena di sana itu ada sesuatu yang menarik. Perdekatan darurat yang terus-menerus digunakan itu biasa itu, ada seperti itu. Tapi tekanan yang dilakukan oleh asesiasi desa ini penting. Jadi resim darurat itu memang harus dilawan, dana desa harus dikembalikan pada undang-undang desa. Jangan sampai nanti dana desa ini bekerja atas dasar diskresi pemerintah Presiden Menteri Keuangan. Jangan. Dan yang lebih parah lagi, jangan biarkan dana desa itu dikelola dengan mekanisme top-down terpusat dengan program proyek yang sudah diirmak, sudah ditentukan oleh pemerintah pusat. Itu tidak akan jadi apa-apa, itu sia-sia. Tidak akan bisa memperkuat desa yang punya emansipasi kontribusi pada republik maupun masyarakat setempat. Jadi ini, kembalikan dulu ini, tenet desa ini. Soal besaran, silakan dinegosiasikan. Mau nambah 20 persen, mau nambah 5 miliar, dinegosiasikan. Tapi yang jauh lebih penting dari sekedar besaran, itu adalah otoritas. Hak, otoritas, hak, kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada desa, dipimpin oleh pemerintah desa, oleh kepala desa. Bukan dengan berdekatan target proyek-proyek-proyek dari atas. Nah ini memang poin ini menjadi bagian penting dari kelas satunya ya. Itu namanya kedaulatan desa. Jadi percuma saja kalau orang ngomong 5 miliar, ya 5 miliar meskipun itu juga masih seru juga negosiasinya, pengambilan keputusannya juga saya kira seru soal besaran. Tetapi yang penting untuk ditangkap, diperjuangkan oleh kepala desa, perangkat desa adalah soal kedaulatan ini. Kemudian yang kelas 2, ini soal eksistensi, status, kemudian juga hak, kepala desa dan perangkat desa. Ini memang harus diperjuangkan. Soal masa jabatan ini yang paling seru, masa jabatan Kepala Desa. Ini saya belum menangkap ada rame-rame penolakan beda dengan kira-kira ya 10 bulan yang lalu ya, bulan Januari ya, 11 bulan yang lalu ya. Rame itu banyak penolakan. Terus kemudian saya mengatakan bahwa menolak 9 tahun itu, maksud saya, membuat alasan mengapa masa jabatan Kepala Desa 9 tahun itu sangat mudah. Tetapi membuat argumen menolak 9 tahun itu jauh lebih mudah. Ini saya nggak akan berdepak lagi, saya sudah banyak berbicara di video-video sebelumnya. Tetapi ini penting untuk dibahas. Jadi daripada 8 kali 2, 8 tahun kali 2, atau 9 tahun kali 2, itu lebih baik 6 kali 3. 6 tahun kali 3, itu jauh lebih baik. Nanti nggak ada cerita berlaku surut, misalnya kalau sekarang diputuskan 8 kali 2, 9 kali 2, lalu Kepala Desa yang sudah duduk 2 atau 3 kali akan berlaku surut, itu sudah nggak bisa. Itu sudah diakhiri oleh Mahkamah Konstitusi ketika mengambil keputusan pada tahun 2020, bulan September. Nggak ada ceritanya itu. Jadi artinya ya kalau sudah 2 kali masa jabatan, ya 2 kali. Mau 5 tahun, mau 6 tahun, ya sudah 2 kali yang penting. Jadi artinya nggak bisa diutak-utak berlaku surut atau ditambah itu memang agak masalah. Nah soal tambah-menambah misalnya ini akan ada penambahan 2 tahun atau 3 tahun ya, itu adalah ranah politik yang bisa dinegosiasikan dan diputuskan. Ya tentu ini lebih baik harus ini ya, high call yang lebih tinggi, 9 kali 3. Ya, itu lebih penting. Jadi nggak ada soal ini mengenai open legal policy yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi yang 5 tahun kali 2 itu hanya jabatan presiden dan wakil presiden. Untuk jabatan-jabatan yang lain, entah itu wakil rakyat, gubernur, bupati, wali kota, kepulauan desa, tidak terikat dengan 5 kali 2. Tapi tergantung pada pembuat undang-undang dan dinamika masyarakat. Artinya untuk jabatan 6 tahun, 8 tahun, 9 tahun itu memang tidak hanya ranah kepulauan desa. Bupati, gubernur, mau dibuat 6 tahun kali 3 juga nggak ada masalah secara hukum. Nah ini persoalan tadi ya, dinamika masyarakat dan kehendak atau keputusan politik para pembuat hukum. Jadi ini diperjuangkan dan yang tidak kalah penting tentu ini soal hak-hak mereka. Entah itu ini ya, standar pengajian, terus nanti pensiun dan sebagainya. Ini memang harus diperjuangkan, harus clear. Memang sebelumnya sudah ada pembicaraan harus dari APBN. Ya memang ini, harus dari APBN ini. Jangan dimainkan-mainkan. Saya sudah berbicara bahwa desa ini ya mengandung prinsip keragaman dan keseragaman. Kalau berkaitan dengan struktur, dengan kepentingan masyarakat sempat harus beragam. Harus sesuai dengan kepentingan masyarakat sempat. Ini soal kewenangan beragam. Disusahkan dengan konteks dan kepentingan masyarakat sempat. Tetapi kalau soal status, soal standar administrasi, dan posisi jabatan itu harus seragam. Jadi nggak bisa main-main, misalnya standar perkara nanti ada tambahan tunjangan, tambahan entah dikaitkan dengan kemahalan, itu kan tunjangan. Dan jangan dinilir rendah, musuh hanya 2A, 2B, sesuai PNS itu ya. Sama sekali tidak menarik. Karena ya mereka itu yang ngurus rakyat. Sehari-hari ngurus rakyat. Jangan sampai ada kepala desa menderita lagi. Kami ini hanya ngurus, kami ini setiap hari ngurus rakyat. Tetapi pemerintah tidak menghormati kami. Masa ini hanya digaji 700 ribu sebulan. Karena memang itu diserahkan secara beragam pada pemerintah kabupaten. Ini yang nggak benar ini. Tidak duduk, itu bukan rekognisi dalam arti yang sebenarnya. Tapi rekognisi rasa desentralisasi dan delegasi. Kemudian juga hak-hak perangkat desa ini. Soal status ini ribut terus ini. Tetapi yang jauh lebih penting menurut saya adalah soal hak. Dan perangkat desa nggak perlu diusulkan oleh kepala desa, diangkat oleh bupati. Ini konyol nih. Konyol, sangat konyol. Jadi artinya ya yang paling utama kita berjuangkan adalah kepentingan desa. Tapi tidak mengorbankan soal posisi, soal hak kepala desa, perangkat desa. Memang harus dihormati, dipastikan ya. Saya sudah berbicara bahwa jangan seret ini status perangkat desa ke dalam resmi ASN. Tetapi standar ya, standar posisi kemudian hak-hak di dalam ASN itu bisa dibawa ke dalam perangkat desa. termasuk nanti soal pensiun ya. Kalau sudah selesai porna tugas ini memang penting ada perhatian. Jadi artinya yang punya hak untuk itu tidak hanya ASN. Sama-sama ini sama-sama menjadi abdi negara, sama-sama ngurus rakyat, sama. Jadi harus ada perhatian pada mereka. kemudian yang kelas satu ini soal daulat. Daulat desa ini. Jadi revisi undang-undang desa, undang-undang desa yang baru ini saya maksudkan ya untuk sapu jagat, untuk menghabisi berbagai macam regulasi pelaksanaan yang justru menyimpang dari undang-undang desa. peraturan pemerintah dana desa ini yang paling konyol ini. Paling konyol. Termasuk peraturan-peraturan menteri yang terkait dengan penggunaan, penyaluran penggunaan dana desa. Jadi selama ini itu ada resim dana desa yang lebih menonjol daripada resim desa. ada kementerian dana desa juga. Itu yang meluluh lantakkan, meremukkan, membuat hancur kedaulatan desa. Kembalilah pada spirit awal. Ini asosiasi para pemimpin, asosiasi para kepulauan desa, perangkat desa. Jadi tagline utamanya adalah kedaulatan desa untuk kejahteraan, kemakmuran rakyat. Jadi ini soal apa namanya, kedaulatan dan ini sangat terkait dengan rekognisi dalam arti yang sebenarnya. Abdesi pernah bertanya kepada saya, bagaimana rekognisi dalam arti yang sebenarnya yang benar. Nah ini yang harus diperjuangkan. Ini terkait dengan kedaulatan. Dengan kalau saya ya catur sakti ya, bertenaga secara sosial, berdaulat secara politik, berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Ini ya. Jadi ini maksud saya gaspol, gasken, gaspol ya. Jadi perjuangkan dan momentum politik ini dimanfaatkan. Ini kan kartu-kartu trof yang bisa dimainkan oleh asosiasi ini. Meskipun teman-teman punya haluan politik elektoral yang berbeda-beda tetapi untuk kepentingan desa, kepentingan rakyat, kepentingan kepala desa dan perangkat desa memang itu menjadi titik temu ya, yang mempersatukan diantara perbedaan politik itu. Jangan lupa subscribe channel Negeri Banget dan aktifkan notifikasi. Terima kasih. Terima kasih.